Karena ini adalah pertama kalinya amnesti diberikan kepada kasus non-politik gitu. Menurut Anda, kasus ini punya impak seberapa besar, Prof? Justru saya melihatnya dalam konteks ini penggunaan kasus amnesti terhadap kasus yang bersifat individual atau pribadi. Ini yang menjadi tanda tanya saya atau kegalauan saya terhadap penggunaan amnesti ini. Kalau amnesti nanti seperti itu, itu menjadi makna amnesti itu menjadi kurang tepat atau nilainya menjadi berkurang. Yang seharusnya amnesti diberikan kepada tindak pidana, tindak pidana yang bersifat membahayakan masyarakat atau hal-hal yang terkait dengan masyarakat publik. Kalau ini kan pribadi orang dan hukumannya pun ringan, yakni 6 bulan. Jadi seharusnya apa yang diberikan kepada baik Nuril? Ataukah membiarkan baik Nuril dihukum 6 bulan penjara dengan denda 500 juta rupiah, Prof? Pertama harus dievaluasi di momen bagi APH yang menjalankan proses penyelidikan dan penuntutan. Jadi kalau dia menggunakan yang disebut sebagai azaz selektivitas begitu, jadi kalau orang itu bawahan kemudian diberi telpon oleh atasannya dia dan bercerita tentang hal-hal yang berbau seksual, Kalau tadi Pak Gawis mengatakan laporan saja kepada polisi, kira-kira berani atau tidak yang seperti itu? Jadi kalau dia tidak berani, kemudian menceritakan pada temannya agar supaya nanti kalau ada apa-apa yang terjadi pada dirinya itu ada backup dalam satu konteks ini, Ya sesungguhnya kondisi pernyataan-pernyataan atau cerita atasan kepada bawah ini jadikan pertimbangan oleh penyidik untuk mensikapi terhadap laporan dari pihak tadi yang membuat pernyataan itu. Tapi kan ini sudah terlanjur terjadi. Sehingga jadi ada semacam keseimbangan dalam, ya itu tadi saya ingin katakan ini evaluasi kepada aparat penegak hukum agar supaya ini kan merepotkan presiden kan itu. Padahal kalau dia melakukan tindakan yang bijaksana, orang itu menjadi korban bukan sebagai pelaku gitu. Dalam konteks cerita seksual tadi gitu, atau pelecehan seksual tadi, semestinya diklus perkara itu pada tangkat tingkat penyidikan begitu. Berarti yang dilakukan baik Nuril dengan melakukan penyadapan ilegal yang akhirnya membuatnya dijerat hukum ini adalah bentuk membela diri ya? Seperti itu ya Prof ya? Ya pertahanan diri lebih tepatnya begitu gitu. Karena ini yang ngomong itu atasan gitu ya. Dan dia sebagai pegawai yang ada di situ, sebut saja pegawai rendahan begitu. Yang dia adalah atasan, nah ini kepala sekolah jadi pimpinannya tertinggi gitu. Baik, saya kembali ke Pak Widodo.